Terima kasih telah menonton Dan tahun saya akhirnya tertarik untuk mencoba fotografi Karena itu sebuah medium yang buat saya seru sih Karena saya iri dengan banyak fotografer yang jalan-jalan Sering jalan-jalan lalu mereka submit foto ke majalah dan segala macam Karena waktu itu posisi pekerjaan saya, saya bukan seorang fotografer Saya dulu seorang advertising coordinator Jadi itu yang men-trigger saya pada akhirnya untuk memilih Oke, fotografi kayaknya seru untuk dicoba dan kenapa enggak untuk dicoba waktu itu Dengan form sederhana fotografi Kita bisa menjadi bagian yang bisa mengubah dunia Apapun bentuknya Jadi fotografi itu bukan perkara kita punya kamera dan menekan shutternya Jadi ternyata untuk mencapai sebuah itu kita butuh Konsep-konsep, membangun konsep dan segala macam Untuk menghasilkan sebuah output yang real-able Saya enggak mau jadi fotografer yang bodoh sih sebetulnya Jadi saya membiasakan diri untuk belajar hal-hal lain Kalau saya bisa respect terhadap apapun Saya respect terhadap diri saya sendiri Saya respect terhadap orang lain Saya respect terhadap alam Saya respect terhadap This universe Saat saya bekerja, saya sudah terbiasa hal itu jadinya Jadi itu kalau mempermudah saya bekerja sih pada akhirnya Kalau saat saya kerja di lapangan Di situasi yang rumit atau apapun Kalau saya bisa berdamai dengan hal apapun Kayaknya saya yakin saya bisa bekerja Dalam tekanan-tekanan apapun Dan itu sangat-sangat membantu saya pada akhirnya Bagaimana kita memvisualkan sesuatu Tapi lebih dalam dan sangat-sangat spiritual jatuhnya Kita menikmati itu sebagai sebuah proses spiritualisme Saya pribadi yang takut Kalau saya tidak bisa memanusiakan subjek saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!